Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati khos kita Ustaz David Ibu-ibu Majlis Ta'lim Al-Hidayah Semoga semuanya mendapatkan hidayah Amin Amin Kita akan membahas Tadabur Surat Al-Baqarah ayat 259 Karena tema kita tentang mati suri Tadi saya bilang juga hidup suri Kenapa hidup tapi suri Karena gak berzikir Nah yang menarik surat ini ada di surat Al-Baqarah Ayat ini ada di surat Al-Baqarah Tentang kematian ini Ada kaitannya dengan mati suri Mati tapi hidup lagi Karena kita tahu nama surat Al-Baqarah itu ketika ada kasus Ada di kampung itu ada orang yang terbunuh Tapi tidak tahu siapa Pembunuhnya Akhirnya mengadu kepada Nabi Musa Lalu Nabi Musa diperintahkan Allah untuk Memerintahkan kaumnya menyembelih sapi Sapi Kenapa disembelih? Supaya pasti sapi ini sapi mati Lalu anggota dari sapi ini entah itu ekornya Entah itu apapun anggota tubuhnya dipukulkan kepada orang yang terbunuh Sehingga lalu kemudian yang terbunuh ini dipukulkan dengan salah satu organ sapi tadi Kemudian dia hidup lagi Subhanallah Ini menunjukkan bahwa Allah mampu menghidupkan yang mati dari yang mati Makanya sapi tadi diapain dulu? Disembelih dulu Dimatiin dulu disembelih Supaya jelas bahwa sapi ini sudah mati Karena kalau ekor sapi tadi dipukulkan kepada yang terbunuh tadi Dalam keadaan sapi hidup Wah transfer nyawa nih Kan dia hidup tuh di transfer nih Tetapi diperintahkan sembelih sapi Agar tahu betul-betul sapi ini sudah mati Tak bernyawa lagi Lalu diambillah salah satu organ sapi tadi Entah itu okernya atau apapun Lalu dipukulkan kepada yang mati Orang yang terbunuh tadi Allah bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati Dan mengeluarkan kematian dari yang hidup Nah ternyata ada kisah tentang orang yang dimatikan lalu hidup lagi Ada di ayat 259 Atau seperti orang yang melewati suatu negeri Ada orang yang lewat di satu kampung bu Dinding kampung ini bangunannya udah roboh Kemudian atapnya pun runtuh Sehingga dinding-dinding yang bangunan tadi sudah Habis sudah Hancur semuanya Sudah hancur Dan seluruh bangunan yang di tempat itu semuanya sudah hancur Menunjukkan bahwa gak ada lagi manusia disitu Sudah mati semua Karena kalau hancur ada manusia nanti dibangun lagi gak Tapi ini kok hancur semua Ini menunjukkan bahwa Penduduk negeri itu dan negeri itu Sudah binasa sudah mati semuanya Maka laki-laki ini ada yang mengatakan dia adalah Uzer Ada yang mengatakan dia adalah Nabi Khidir Tidak disebutkan oleh Al-Quran siapa orangnya Lalu melihat kematian yang ada di negeri tersebut Dia pun bertanya Ya Allah bagaimana engkau bisa menghidupkan kembali Kampung yang sudah mati ini Orang-orangnya sudah mati semua Bagaimana kau bisa menghidupkan yang mati Yang ditanyakan bagaimana Nabi Ibrahim pernah juga tanya Arini kaifatuhil mauta Ya Allah perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati Kata Allah kepada Nabi Ibrahim Awalam tu'min gak percaya Kata Nabi Ibrahim Balak Percaya Walakiliyat ma'inna kalbi Tapi agar hatiku menjadi tenang Ada canda nih Seorang mau melamar calon istrinya Kata laki-laki ini Wahai calon istriku Bukalah jilbabmu Karena aku ingin melihat Kecantikanmu Kata wanita ini Awalam tu'min Kamu gak percaya kalau aku cantik Kata calon suaminya Percaya Tapi agar hatiku tenang Bisa aja Jadi Nabi Ibrahim bukan tidak percaya Allah bisa menghidupkan yang mati Tapi dia itu Kagum Kok bisa Allah itu Gimana sih Kalau ibu Desain baju Dijahit Didesain Terus hasilnya bagus Ibu tanya gak Kok bisa ya kamu bikin baju Bukan tidak percaya Justru karena kekaguman Akan kemampuan Allah Untuk menghidupkan Orang yang mati Bukan tidak percaya ya Allah Agar hatiku tenang Balak Makanya para ulama mengatakan Di antara yang bikin kita tenang Bukan cuma zikir Tetapi ketika kita memikirkan Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memberihala alam semesta ini Ketika kita berpikir Maka berpikir itu akan menghasilkan ketenangan Allah Lalu apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah langsung Membuat orang ini Ngalamin Ngalamin apa bu Ngalamin mati Karena ilmu yang paling bagus itu Ibu kalau mau naik kelas Ilmu yang paling Talk chair Yang paling cepat membuat Ibu ngalamin Naik iman Itu namanya Ilmu ngalamin Ilmu ngalamin Betul gak Iya iya Kenapa teman kita tadi kok Dia kemudian setelah Apa namanya Ngalamin mati Suri Iya Kemudian dia jadi berubah Pengen bangun pesantren Ilmu ngalamin Maka matilah sebelum mati Mati sebelum Mati Mati Kenapa nak ujian kamu nilainya bagus Karena ujian belum datang itu Sudah datang duluan Sebelum ujian itu datang Waktu ujian Senantiasa Sudah ada di pikiranku Sebelum ujian itu datang Iya Bagaimana sukses mati Matilah sebelum Mati Ingatlah mati Sebelum engkau mati Maka orang ini dimatikan oleh Allah Selama berapa lama 100 tahun Ini 259 ini Setelah 100 tahun Dibangunin Allah tanya Kam labishta Berapa lama kamu hidup disini Kata dia Labishtu yauman Au ba'dayong Saya Ada disini ini Kira-kira Setengah hari Atau satu hari penuh Kata Allah Bal labishta Mi'ata amin Kamu disini tuh 100 tahun Bukan Satu hari Atau setengah hari Kira-kira Orang yang ngomong Setengah hari Satu hari tadi Benar atau dusta Enggak dusta Benar Benar Perasaannya dia betul gitu Allah mengatakan Kamu 100 tahun Benar atau benar Benar Dan luar biasa ayat ini Ayat ini ingin mengatakan Bahwa kamu itu jujur Kamu gak bohong Dan aku pun kata Allah Jujur Bahwa kamu betul-betul 100 tahun Bagaimana ayat ini menjelaskan Kata Allah Kepada orang ini Ayat 259 Lihatlah kemakananmu Dan minumanmu itu Lamiata senang Gak berubah Gak basi Berarti Benar gak jawaban Orang yang tadi Mengatakan satu hari Atau setengah hari Betul Lalu Allah ingin membuktikan Bahwa Allah mengatakan Bahwa dia benar Wanzur ila himarika Tapi perhatikanlah kepada Himarmu Apa himar Keladaimu Sudah jadi tulang belulang Sudah rapuh semua Tuh berarti 100 tahun ini Makananmu kok belum basi Berarti kamu setengah hari Atau satu hari Subhanallah Ini sangat indah ini Mudah-mudahan kita ada waktu Untuk menjelaskan Lalu Allah mengatakan Perhatikanlah Bagaimana tulang belulang ini Aku akan bangkitkan Oh dikumpulin Terbang Kumpulnya tuh Kemudian dibungkus oleh Dibungkus dengan kulit Lalu hidup kembali Untain Nah setelah melihat kenyataan itu Maka laki-laki ini Mengatakan Setelah aku melihat ini Aku sangat yakin Aku mengetahui bahwa Allah Maha kuasa Atas segala Sesuatu Perhatikan Allah bisa Untuk Keledai Allah panjangkan Waktu 100 tahun Ya kan Karena keledai tadi sudah Tulang belulang Tapi Waktu ini juga Allah bisa sempitkan Untuk apa Untuk makanan tadi Itulah Makna Asma'ul Husna Allah maha Menyempitkan Qabit Untuk makanannya tadi Sehingga tidak basi Seperti satu hari Atau setengah hari Tapi untuk Keledainya Allah buat Basit Allah panjangkan Waktunya Sampai 100 tahun Subhanallah Dan ketika Laki-laki ini Dibangkitkan Bukan dihidupkan Dibangkitkan Kalau dibangkitkan Berarti Waktu dia Dimatikan 50 tahun Dan selama 50 Lalu mati Selama 100 tahun Ketika dibangkitkan Usianya 50 tahun Mestinya Kalau 50 tahun Dimatikan Lalu dibangkitkan Mestinya berapa 150 tahun Tapi karena Laki-laki ini Allah ingin Memperlihatkan Kekuasaan Basah Dibangkitkan Dalam keadaan Usianya 50 tahun Dan anaknya Anaknya Yang masih hidup Tidak dimatikan Itu lebih tua Dari Bapaknya Subhanallah Bagaimana Allah Apa nama Memegang Waktu Dalam Satu Waktu Ada yang Disempitkan Sehingga bagaikan Setengah hari Atau satu Hari Tapi dalam Satu Waktu Itu bisa Bagaikan 100 hari Allah Maha Kuasa Atas segala Sesuatu Sehingga Mati Suri Kalau Allah Mengandaki Itu Bisa Terjadi Masya Allah Ya Allah Ya Allah Itu baru Kisah yang Nabi Musa Dipukulkan Daging sapi Yang sudah Disembeli Akhirnya Jasadnya Hidup lagi Lalu lagi Kisah Ashabul Khafi Misteri Yang ada Di dalam Kisah tersebut Yang bersembunyi Di dalam Goa Mereka Saling Bicara Berdebat Mereka Sudah Berapa Tahun Sebenarnya Ditidurkan Dan segala Masih Banyak Kuasa Allah Begitu Luas Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Semuanya Bu Ada Yang Mau Nanya Silahkan Bu Pak Ustadz Saya Memperkenalkan Diri Saya Burumlah Dari Pengajian Jamaah Al-Hidayah Ponok Lapa Jakarta Timur BKT Luar Biasa Tempat Lari Pagi Ustadz Tempat Makan Lontong Sayur Modus Berarti Lari Yang saya Tanyakan Di sini Bagaimana Caranya Membedakan Mati Suri Dengan Halusinasi Atau Mimpi Apakah Ada Beda Kita Untuk Membedakan Itu Baik Terima kasih Pak Ustadz Bagaimana Cara Membedakan Antara Mati Suri Dengan Halusinasi Ya Atau Mimpi Itu Memang Dunia Yang Agak Mirip Makanya Kita Katakan Bahwa Tadi Ustadz Kita Ustadz Gumilang Tadi Ustadz Gilang Tadi Mengatakan Itu Memang Hakikatnya Seperti Apa Hanya Allah Yang Tahu Sehingga Kalau Saya Ditanya Bagaimana Bedanya Kalau Orang Mati Suri Dengan Mimpi Kalau Mimpi Tidur Dulu Betul Enggak Bu Kalau Mati Suri Enggak Harus Tidur Dulu Tiba-tiba Orang Lagi Duduk Tiba-tiba Mengalami Seolah-olah Ruhnya Itu Tarik Nah Kalau Halusinasi Emang Orang Itu Ngayal Melulu Memang Punya Masalah Kejiwaan Iya Masalah Kejiwaan Sudah Memang Orang Itu Memiliki Masalah Kejiwaan Tetapi Kalau Mimpi Tidur Dulu Tapi Kalau Mati Suri Terkadang Sedang Duduk Begini Tiba-tiba Dia Mengalami Mati Suri Ibu Boleh micnya Didekatkan Ibu Pak Ustad Kita harus Siap Kapanpun Ya Itulah Indahnya Mengapa Allah Merahasiakan Mati Mati Itu Tidak Diberitahu Kapan Agar Kita Senantiasa Merasa Dekat Dengan Mati Andaikan Mati Itu Diberitahu Sebulan Lagi Masih Lama Oh Seminggu Udah Berlewat Oh Masih Ada Tiga Minggu Masih Lama Tapi Karena Tidak Ada Yang Tahu Maka Mati Itu Dekat Dan Ingat Ini Semua Yang Pasti Itu Dekat Dan Semua Yang Tidak Pasti Itu Jauh Semua Yang Pasti Itu Dekat Yang Tidak Pasti Itu Jauh Bu Mikir Ngerti Kagak Ustaz Ini Seringkali Maaf Bukannya Saya Tidak Menghormati Keilmuan Tapi Tidak Jarang Ada Dokter Atau Ahli Medis Yang Mengklaim Pasiennya Tinggal Usianya Kurang lebih Tinggal Tiga Bulan Lagi Atau Paling Minggu Depan Berani Klaim Sebulan Lagi Usianya Ada Yang Udah Diklaim Seperti Itu Orangnya Udah Dek Dekan Udah Panik Eh Alhamdulillah Tujuh Tahun Masih Napas Aje Bener Tapi Enggak Jarang Juga Ada Juga Yang Diklaim Di Umur Sekian Sebelum Sampai Satu Bulan Sudah Meninggal Dunia Ada Juga Yang Seperti Tapi Balik Lagi Saya Senang Mengambil Quote Yang Ustaz Sampaikan Tadi Bahwa Al-Quran Mengajarkan Kita Islam Mengajarkan Kita Bahwa Yang Namanya Kematian Adalah Misteri Yang Memang Hanya Allah Yang Kata dia Pasti Gini Belum Nah Kalau dia bilang Belum Apa ya Jawabannya Belum Kok Kelihatan Belum Seperti Orang Yang Tidak Bersiap Nah Sudah Siap Belum Belum Kok Kelakuanmu Seperti Orang Yang Tidak Bersiap Siap Nah Bener Kenapa Kelakuannya Belum Seperti Orang Oh Kalau Itu Bukan Karena Belum Siap Karena Tapi Ada Cinta Yang Lain Selain Allah Ya Allah Cinta Iya Contohnya Begini Kalau ibu Punya Suami Kebetulan Suami Ibu Dari Sumatera Ibu Sangat Mencintai Suami Ibu Kalau Suami Ibu Ngajak Ibu Pulang Ke Sumatera Pindah Ke Sumatera Ibu Berat Atau Tidak Tidak Kenapa Karena Seorang Kekasih Tidak Berat Untuk Pindah Kampung Kekampung Kekasih Betul Atau Tidak Ibu Cinta Allah Tidak Cinta Cinta Allah Atau Tidak Cinta Maka Kalau ibu Cinta Allah Ibu Tidak Akan Berat Untuk Pindah Kekampung Allah Kekampung Akherat Itu Masya Allah Masya Allah Tapi Enggak Mau Ustaz Oh Berarti Ada Cinta Yang Lain Selain Cinta Kita Kepada Allah Cinta Dunia Memang Bicara Kematian Seperti tadi Sudah Sampaikan Bahwa Itu Adalah Misteri Kita Dengan Sang Ilahi Robi Tapi Kita Wajib Untuk Mempersiapkan Diri Kita Menghadapi Kematian Mengertai Mati Suri Mati Suri Adalah Suatu Misteri Antara Kita Dengan Sang Ilahi Robi Karena Itu Jangan Kemana Mana Kita Masih Akan Menyimpulkan Dan Berdoa Bersama Serta Nanti Kita Akan Belajar Ngaji Dengan Guru Kita Jadi Jangan Kemana Mana Tetap Di Cahaya Hati Indonesia